Jaya Baya, selain seorang raja juga seorang pujangga. Banyak ramalan yang sudah terbukti di saat ini. Dan salah satu ramalan yang belum terwujud adalah kemunculan Satrio Peninggit. Siapakah Satrio Peninggit yang dimaksud? Saat ini masih menjadi teka-tegi. Yang jelas, Jaya Baya memberikan kriteria bahwa Satrio Peninggit nanti adalah ratu adil. Seorang paranormal menyebut bahwa Satrio Peninggit kini sudah muncul dan ternyata sudah berumur 25 tahun. Praktisi spiritual yang disebut mempunyai indera ke-6 ini mengkonfirmasi bahwa Satrio Peninggit sudah berada di Indonesia. Paranormal ini menyebutkan lokasi dan umurnya sekarang, bahkan hingga ciri-ciri fisiknya. Satrio Peninggit atau ratu adil adalah sosok yang digadang-gadang akan membawa perubahan besar di Nusantara. Tentu saja berkemunculannya ini akan menghebohkan seluruh masyarakat yang percaya akan ramalan Jaya Baya. Disebutkan dalam jangka Jaya Baya, kemunculan Satrio Peninggit ini akan ditandai dengan berbagai macam bencana yang akan melanda. Ia menuturkan bahwa ia mampu melihatnya karena mendapat kemampuan dari pemberian Tuhan. Ia pun mengaku bahwa apa yang dilihat hanya berdasarkan apa yang diberitahukan padanya. Jika hal itu kemudian benar maka sudah jalan dari sang kuasa. Ia pun mengatakan bahwa Satrio Peninggit itu benar adanya dan sudah muncul. Satrio Peninggit itu ada, ucap paranormal yang sering disapambah peri ini. Ia kemudian menyebutkan tentang umur dari seseorang yang disebut sebagai Satria Peninggit. Ia kemudian menyebutkan tentang umur dari seseorang yang disebut sebagai Satrio Peninggit ini. Sekarang usianya berkisar 25 tahun. Ia pun memberikan ciri-ciri fisik dari Satrio Peninggit. Anaknya kecil hitam kurang lebih tinggi badannya 163 cm. Ucapnya dan tidak lupa ia menyebutkan posisi keberadaan Satrio Peninggit saat ini. Ia berada di selatan kota Kediri. Ujarnya ia juga menerawang. Apa yang sedang dilakukan oleh sosok itu? Dia sedang duduk ditumpukan batang jagung yang telah dipanen. Mbah Pri melihat sosok tersebut menggunakan belangkon dan jari berwarna putih dan memiliki perawakan yang tampan. Berdasarkan keyakinannya, suatu saat sosok ini akan menduduki posisi sebagai RI-1. Menurutnya sosok ini sangat luar biasa. Sebab fisiknya seperti manusia pada umumnya. Namun hidup di dua alam yang berbeda. Yaitu alam gaib dan alam manusia.